Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Pak Kutik di video kali ini kita akan membuat bootable dengan menggunakan flash disk yang isinya nanti adalah Windows 10 dengan 64-bit bagaimana caranya yaitu dengan menggunakan aplikasi bukus aplikasi bukus ini ini merupakan aplikasi open-source yang mendingan bisa didownload di internetnya kemudian dia bersifat portable dan tidak perlu diinstal Oke kita gunakan dengan aplikasi bukus pertama kita double-click aplikasi bukusnya kemudian kita klik yes ya ini Oke ini aplikasi bukus yang tadi saya katakan itu bersifat portable disini kita sudah colokkan flashdisk kita ya sudah masukkan flashdisk dan flashdisk disini syaratnya harus kosong ya ataupun kalau mungkin berisi bisa di informasi dan apabila memang berisi nanti aplikasi bukus akan informasinya terlebih dahulu apabila lebih dari satu flash disk yang kita masukkan kedalam tutor kita itu bisa kita pilih di bagian device kita pilih di bagian device kita pilih di bagian device kita pilih bagian yang mana nah kebetulan pada laptop saya ini yang kalau hanya ada satu yaitu flashdisk dengan 8GB dan mengusahakan kapasitas flashdisk itu lebih besar dibanding dengan iso file dari aplikasi yang mau kita buat jadi bootable gitu contoh tadi kita memiliki ya aplikasi Windows 10 yang besarnya ini sekitar 4,3 GB atau 3 GB dan iso nya ini beda-beda ya beda-beda tergantung dari contohan kita ya gimana kita mencoba nah kemudian kita kembali ke menu ini aplikasi nah tadi setelah kita atur device nya kemudian ini kita pilih boot selection nya disk or iso image karena tadi sudah file iso yang kita buat lalu kemudian kita pilih select untuk mengambil iso nya ya kita pilih select lalu dimana kita simpan ya kemudian aplikasi kemudian iso kemudian win10pro ya versi 21 nah disini eh English us-win10co versi 21 h2 ini kemudian saya klik kemudian kita pilih open nah disini sudah masuk ya partition skemanya bisa kita ambil GPT atau NBR dan GPT ini untuk menginstal aplikasi atau tujuannya komputer-komputer yang memang udah versi baru NBR ini bisa kita atur untuk komputer-komputer yang memang masih versi versi lama loh nah disini enggak perlu kita ganti volume levelnya versi dulu enggak perlu kita ganti langsung kita perlu ya targetnya kita ganti bisa WP ya WP kemudian disini statusnya sudah hoursnya keredi lalu kemudian kita tinggal klik start aja blister lalu disini ada pertanyaan ya di dari rupus nya warning all data on device to continue med照cı rez will be destroyed atau akan dibustahkan akan dihancurkan yaitu artinya fokus akan memformat terlebih dahulu flash digital kemudian disini kita klik ok saja dan harus memang kita setelah hal ini kita klik ok maka statusnya fokus akan melakukan formatting pertama disini akan meng-create file kemudian kemudian terus akan meng-copy ISO nya dan nanti kita tunggu sampai prosesnya 100% kita akan menunggu prosesnya sampai 100% waktu itu video ini akan saya percepat saja nantinya ya selamat menikmati selamat menikmati nah disini sudah 99% hampir selesai ini sudah 100% nah disini statusnya sudah ready ya berarti melakukan bootable ini atau proses pembuatan bootable ini sudah selesai disini kita bisa close ya kemudian bisa kita lihat disini nah sudah file-file-file bootable nya sudah masuk di flashdisk kita nah setelah ini flashdisk kita sudah menjadi flashdisk bootable dan siap kita lakukan instalasi ke dalam komputer atau laptop yang target nah demikian saja untuk cara pembuatan bootable Windows 10 dengan menggunakan Windows 10 dengan menggunakan kukus